Pak Menteri saya ingin matur dua tahun lalu saya duduk disini bersama Prof. Rindit Almarhum Saya dengar orang mahasiswa gini, ini bocah ngomong-ngobong gitu loh Karena saya belum paham Saya baca dua minggu kemudian loh kok ada benernya Jadi yang namanya penyakit degeneratif itu adalah semua penyakit akibat kegagalanan Regenerasi sel Tidak sehari dua hari, tidak serta merta genetik Kalau susunan, saya sebut saja ya Stats, statsnya dari pisang, betul Out, hot protein Dedek, dedek ada kan Ini kan tau dedek, kuda itu makanya apa? Sama Dedek sama Rumput Lah kok gak ada lemaknya kuda Makanya makanan kuda sama mahasiswa dicampur jadi makanan Lo memang bener itu Jangan ketawa juga dengan izin Pak Menteri ya Karena begitu dapat proporsi karbohidrat, protein lemak asam amino, glycerol, free fatty acid yang betul Maka pelan-pelan komposisi komposisi seluler lanjut itu akan menjadi bukan degenerasi tapi menjadi Ya sudah jadi kuliah Mas Iwan ini kalau di kedokteran 4 blok Bapak-Bapak Yang paling bahaya dari resistensi insulin adalah Atherosclerosis Di sok pakai ring, kalau ini ada pipa, tukang pipa macet, ringnya itu lebih besar apa lebih kecil? Lebih besar pecah dong Pak Ini pembuluh darah nih buntu, supaya lancar diapain? Di ring, ringnya lebih besar apa kecil? Makin lama makin Buntat Jadi sama seperti gula, Atherosclerosis kembalikan lagi dengan nutrisi Saya nuler, nggak usah mikir, udah lah Ini rumusnya rumit, tapi isinya dedek Stats pisang, oatmeal, kolagen halalantoiban, saya udah lihat pabriknya Saya lihat pabriknya, sapi betul Dan saya membawa Profesor Profesor Redmaning sih Profesor TP di Unikade kan Itu baru percaya kalau Mas Iwan bisa bikin kolagen hanya dalam waktu satu hari Dia pernah sekolah di Sweden bikin kolagen itu 14 hari Jadi baik diabetes maupun Atherosclerosis Urusannya adalah nutrisi Nah itu namanya adalah alga good Nah kuliah Mas Iwan tadi Siklus krep, metabolisme protein, karbohidrat, tarsam lemak Itu dari dua dosen yang berbeda Yang siklus krep saya Yang nutrisinya ini dosen gisi Dan itu masing-masing dua semester Jadi empat semester Kalau di FK bayarnya 25 juta kali empat semester Nah kepanjenengan diringkas Mas Iwan jadi dua hari Jadi memang terlalu pinter Mas Iwan ini Makanya kita Kemudian saya Sepulang dari sini supaya ada objektifitas saya baca Dua bulan kemudian saya putuskan untuk menulis disertasi tentang anti kanker menggunakan algati Jadi kesimpulan dari yang saya sampaikan Bahwa algati itu memang bisa menekan proliferasi Bisa mendorong apoptosis atau bunuh diri sel Dan mengganggu sinyal kanker Itu benar adanya dan akademis Saya sengaja pakai jas dokter bukan untuk gaya-gayaan Untuk menyatakan ini ada dokter Pendidikannya sedang sekolah S3 Menyatakan sesuatu yang akademis Tentang satu temuan yang namanya Al-Gati Tetapi Dari yang saya temukan Selain menghentikan proses proliferasi atau perkembangan Yang kita heran fungsi hatinya juga mempahai Kita periksa loh SQUT nya kok turun SQPT turun Ya itu Karena dengan nutrisi yang betul sejak awal Kerja hati untuk memproduksi asam empedu Asam empedu itu untuk mecah lemak Sel itu enggak butuh Lipid bu Sel itu butuhnya asam lemak dan gliserol Nah supaya jadi asam lemak gliserol butuh asam empedu Kalau empedunya produk seterus capek SQUT akan naik Simple Nah daripada kita pusing mikir kuliahnya Mas Iwan tadi Ini sudah saya bilang Setidaknya untuk kanker Proven Heart proof Keras buting Secara teknikal saya sudah selesai riset Tinggal menyelesaikan jurnal-jurnal Dan itu untuk membuktikan apakah hipotesis Pak Iwan itu betul secara akademis Kanker kolorektal baik di laki-laki dan perempuan Itu kanker nomor tiga di dunia Kanker khusus dan rektum Nomor dua di laki-laki itu prostat Nomor satunya paru Di perempuan nomor satunya payudara Nomor duanya cervix seperti ibu saya Tetapi kolorektal ini menduduki kematian kedua di dunia Kenapa jadi masalah? Nah ini boleh panjeningan kutip Termasuk jurnal-jurnal dan profesor-profesor di belakangnya Terapi standar yang ada saat ini di dunia Tidak meningkatkan harapan hidup Kalau Anda didiagnosis kanker kolorektal Stadium tiga maupun empat Anda bisa hidup lima tahun lebih sehari Itu artinya dinilai pengobatannya berhasil Besok mati sudah di luar kriteria Nah yang ketiga Ini adalah terapi utamanya Lima fluoro urasil Itu memang menekan pertumbuhan Dikasih itu dua bulan Tidak tumbuh dia Dibiarin dua tahun Tiba-tiba sudah stadium lanjut Itu bukan saya yang bilang loh Ini para profesor semua Jadi ini bukan omongan saya Tapi omongan para peneliti terdahulu Jadi kalau di kalangan akademis Bapak Ibu Kalau ngomong Omongan kita sendiri Belum bisa dikonfirmasi sebelum ada Asal-muasal penelitiannya Nah terakhir 2017 Profesor Xu Biuliang dari Cina Itu menyatakan hampir semua obat kemo Itu resisten Seperti tadi insulin untuk Kermitas Kalau Anda lihat Kenapa orang-orang yang diberi kemo Bukannya malah sembuh Tapi cepat mati Begitu kemo masuk ke sel Itu oleh stem cell ditendang lagi keluar Nah ini yang diterangin Masiwan Aldehyd Dehydrogenase Dia nyolong-nyolong Karena dicolong elektronnya terlalu banyak Jadi gak stabil Rusak jadi kanker Yang ketiga Ada protein Untuk melawan kematian sel secara alami Jadi sel kita itu Dalam kurun waktu tertentu mati Namanya apoptosis Tapi kalau itu menyangkut kanker Stem cell Mbok-mbokannya ya Sel punca Atau tadi nanya stem cell Itu dia melawan Bunuh diri sel Jadi sel-selnya gak mati-mati Yang keempat Diserang kemo DNA memperbaiki diri Repair Dan yang kelima Ada sinyal Nah itu sama juga Masiwan bilang HP ada sinyalnya Ada manual sendiri Sel kanker begitu juga Insulin yang sudah resisten Mau dikasih porsin babi Sudah haram Gak sembuh pula Dikasih sapi Orang sapi itu biasanya untuk bikin dendeng Gimana untuk bikin insulin Makanya Begitu Mas Iwan menjelaskan ini dua tahun lalu Saya baca Kan perintahnya ikrok ya Sudah baca Dua bulan gak ketemu Baru bulan ketiga ketemu Saya ketemu Profesor Riwanto Itu ketua perhimpunan Pedah Tumor Dengan Profesor Suharni Ketua KHOM Itu adalah tumor darah Leukimia Macem-macem Kalau kamu berani teliti stem cellnya Kamu gak usah maju proposal Maju saya Dan baru Bulan September kemarin Boleh saya rilis Penelitiannya Dengan adanya AT Kemonya tidak jadi ke Luar Nah Kalau ini berlaku Di kolon Bisa juga berlaku di kanker payudara Bisa juga berlaku di kanker Bukan saya yang bilang loh Yang bilang Prof Ricci Fitiani Jadi yang namanya AT itu Dia bisa menghambat sinyal ini Kalau sinyal ini diganggu Dia gak bisa proliferasi Gak bisa tumbuh Kalau dia Ditekan Insulin like Nah Ini kanker loh Tapi ada faktor protein Yang namanya Insulin like growth Faktor Insulin like growth Faktor itu dihasilkan hati Dihasilkan makrofak tipe 2 Dihasilkan juga oleh Sel kanker Jadi kalau insulin jenengan Rendah Gulanya tinggi Itu untuk kanker jadi pupuk Apa jadi racun Jadi pupuk Bapak Ibu Jadi benar adanya Saya baru sadar Tiga bulan setelah ketemu Mas Iwan Mengatasi resistensi insulin Dengan nutrisi seluler yang benar sejak awal Itu tidak hanya mengatasi diabetes Tapi juga menghentikan pertumbuhan kanker Dengan sudah lulus S2 ini